Oke, Ustadzah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana berada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Kemudian IPS nanti portfolio tentang pembangunan sosial. Hari ini masih tema tiga. Tema tiga di subtema tiga. Nah yang pertama IPA kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Sebelumnya ustadah mau tanya ke kalian dulu organ pencernaan pada manusia siapa yang bisa menyebutkan urutannya mulai dari mulut sampai ke anus? Mas, ayo siapa? Mas Muat. Oke Mas Muat. Laptopnya agak dihinikan ya Mas Muat. Wajahnya enggak kelihatan ini. Agak di bawah kan ya laptopnya, layarnya. Oke? Mulai dari mulut. Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, betul. Jadi organ pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, ke bawah, langsung ke lambung. Dari lambung ke usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Siapa yang masih ingat kalau di mulut itu terjadi dua proses pencernaan? Mekanik dan gimiawi. Kalau mekanik itu yang gimana ya? Kalau di mulut. Makanan yang dipunyai menggunakan gigi, bantuan, lidah. Itu namanya pencernaan mekanik. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Gimana kalau pencernaan kimiawi? Saya bilangnya lidah. Sedangnya mengandung enzim periak. Enzim yang tidak mencari kimiawi itu. Maaf ya, ada alat untuk yang menghasilkan air liur itu bukan lidah, tapi kelender ludah. Jadi di dalam rongga mulut ini ada namanya kelenjar ludah. Dia menghasilkan air liur atau air ludah ya. Nah, itu mengandung enzim namanya enzim petialin ya. Enzim petialin itu mengubah apa menjadi apa ya? Mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ya, betul sekali. Enzim petialin itu mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Kemudian turun ke kerongkongan. Kalau di kerongkongan terjadi gerak apa? Peristaltik. Peristaltik. Diingat-ingat ya, di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Kemudian masuk ke lambung. Di lambung itu ada enzim apa saja ya? Enzim renin, enzim pepsin, enzim klorida. Asam klorida. Asam klorida, ya. Jadi ada enzim pepsin, ada enzim renin, kemudian ada asam klorida. Kemudian turun ke usus halus. Di usus halus terjadi apa? Terjadi apa di usus halus? Ada asam klorida. Betul sekali penyerapan sari-sari makanan. Jadi menyerap sari-sari makanan itu ada di usus halus. Kemudian kalau keluarnya itu melalui apa yang terakhir? Anusia. Jadi organ pencernaan manusia yang terakhir adalah anusia. Oke, semuanya sudah good ya? Baik semuanya, masih ingat materinya. Jangan sampai dilupakan ya. Oke, sekarang kita belajar tentang menjaga kesehatan organ pencernaan pada manusia. Kemudian kita bisa disiapkan buku paket tematiknya. Tema tiga. Di halaman berapa ya ini? Bentar, sudah ada bukakan dulu. Buku tematik. Tema tiga. Tema berapa, U? Tema tiga. Sebentar ini. Halaman berapa yang ini? Bentar. Oh, ini. Ya, betul sekali. Halaman lima puluh dua. Di situ ada percakapan Udin, Siti, sama Lani. Ya, dibuka ya. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Coba, Ustazah mau bantuan dari yang jadi Lani, Mbak Sapita. Mbak Sapita jadi Lani ya. Yang jadi Udin, Mas Izam. Yang jadi Siti, Mbak Air. Yang jadi, sudah tiga ya. Lani-nya Mbak Sapita, Udin-nya Mas Izam. Kemudian Siti-nya itu Mbak Air. Oke, dimulai. Mbak Lani, Mbak Sapita dulu. Lani, wah aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali. Lani, bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercamar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah itu memakan jajan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ada tetangganya Udin yang dirawat di rumah sakit karena diare. Kira-kira kenapa ya? Karena jajan sembarangan. Jajan sembarangan. Kemudian jajannya berarti ada bakteri-bakteri jahat. Kemudian jadinya dia sakit perut. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja sih gangguan pencernaan pada manusia. Ternyata ada banyak sekali ya penyakit-penyakit gangguan pada pencernaan manusia. Oke. Jadi, sistem pencernaan kita itu dapat mengalami gangguan. Ada beberapa faktor yang mengalami gangguan tersebut. Misalnya, mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Jadi, mulai sekarang kalian ya kalau mengonsumsi makanan itu harus dilihat dulu kebersihannya ya. Harus makanan yang sehat supaya tidak terjadi gangguan pada organ pencernaan kalian. Kemudian, kalau sudah makan makanan sehat, pola makannya harus teratur ya. Bercuma kalau makan makanan yang sehat, tapi pola makannya sehari cuma satu kali. Nah, berarti kan kurang teratur ya. Jadi, pola makannya juga harus dijaga. Harus teratur ya. Nah, kemudian ini. Macam-macam gangguan pencernaan. Gangguan organ pencernaan yang pertama itu adalah sakit gigi dan sariawan. Berarti, gangguannya terjadi di organ mulut ya. Di mulut. Nah, sakit gigi terjadi karena gigi berlubang. Gigi berlubang disebabkan karena kuman yang berasal dari sisa makanan menengah. Jadi, buatan kuman harus sikat gigi dulu biar bakteri-bakteri atau sisa-sisa makanan itu gigi kalian bisa bersih dan tidak terjadi gigi berlubang ya. Kemudian ada sakit sariawan. Sakit sariawan ini penyakit radang pada lidah dan rongga mulut. Biasanya ada di bibir ya. Kenapa bisa terjadi sariawan? Ini karena kurangnya mengkonsumsi vitamin C. Siapa yang tahu vitamin C itu apa saja sih? Vitamin C itu apa saja? Contohnya. Jeruk. Kalau dari buah-buahan. Buah-buahan. Jeruk. Asam-asam ya? Jeruk. Ya, jeruk ya. Jeruk, tomat. Nah, itu adalah buah-buahan yang mengandung vitamin C. Dan sekarang juga sudah ada ya khusus untuk vitaminnya. Jadi, enggak harus dari buah bisa diminum ya. Itu mengandung vitamin C. Agar tidak menderita sariawan. Oke, Ustazah lanjutkan. Oh, kalian catat dulu ya. Gangguan pencanaan. Yang pertama, sakit gigi dan sariawan. Bentar, ditulis. Ustazah baris bawah. Yaudah ditulis semua sedikit ya ternyata. Ditulis semua ya. Sakit gigi dan sariawan. Ini. Jadi, pengertiannya kenapa bisa jadi sakit gigi. Kemudian penyebabnya. Penyebab sariawan juga. Ditulis sampai bawah ya. Macam-macam gangguan pencanaan. Yang pertama, sakit gigi dan sariawan. Yang pertama, sakit gigi dan sariawan. Sariwan. Ustazah itu ditulis semua. Eh, ditulis semua. Ya, ditulis semua. Yang pertama, sakit gigi dan sariawan. Yang pertama, sakit gigi dan sariawan. Terima kasih. 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 Jadi nanti kalian kalau memang kurang jelas ya, bisa volume-nya kalian, kalian tambah ya, biar nanti suaranya kenceng. Terima kasih. 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 Enggak usah di gambar, enggak usah, yang penting kalian tahu di gambar juga boleh. Oke, terus. Terima kasih. 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 Oh, sebelum. Ya, usah saya tunggu dulu. Ya, usah saya tunggu dulu. Sudah. Oke, saya lanjutkan. Jadi, diare ini penyakit perut yang ditandai dengan sering buang air besar. Diare disebabkan oleh bakteri yang menyerang usus halus dan usus besar. Karena makan makanan yang tidak sehat. Ada bakterinya. Makan makannya sembarangan. Nah, kemudian gangguan pencernaan berikutnya adalah muntaber. Atau muntah dan berak. Ini disebabkan oleh bakteri yang biasanya disebarkan oleh lalat. Jadi, lalat membawa bakteri kemudian hingga di makanan. Nah, makanannya itu sudah ada bakterinya tadi. Kalau makanannya dimakan bisa sakit muntaber, muntah dan berak. Karena lalat kan biasanya suka di tempat-tempat yang kotor. Nah, itu ada bakterinya. Kalau lalatnya itu hingga di makanan, kalau makanannya dimakan bisa sakit ini. Nah, gejalanya, kalau pada anak itu sakit perut, kemudian demam, lalu sakit kepala, dehidrasi. Mas, dan mual-mual. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah, Gus. Sudah. Yang lainnya gimana? Sudah juga? Belum. Ini penyakit gangguan pencernaan yang keberapa, berarti keempat, ya? Tadi ada sakit gigi sama sariawan, kemudian sakit rumah. Lalu, kemudian... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kejalanan juga. Gak usah digambar, biar cepat ya. Kita tulis kejalan menikmati pada anak, sakit perut, demam, sakit kepala, migrasi, tubuh lemas, yang terakhir mual-mual. Sudah. Jadi biasanya tubuhnya itu terasa lemas ya, karena kalau makan dia mual. Nah, jadi gak ada energinya, jadi tubuhnya menjadi lemas. Oh, sudah. Tidak gejalanya. Mas, Gusti sudah. Belum, us. Tinggal gejala. Oke, oke. Caranya ditulis dulu ya. Ya, Mbak Gendis, ditulis dulu. Sudah, Ush. Gimana, yang lainnya juga sudah untuk menulis ini? Sudah, Ush. Sama-sama. Oke, Ustazah lanjutkan. Kemudian. Kemudian. Nah, ini. Sembelit. Nah, sembelit ini adalah penyakit yang ditandai dengan susah buang air besar. Kenapa? Karena disebabkan oleh gangguan pada usus. Karena pola makan yang tidak teratur. Atau makanannya kurang mengandung serat ya. Jadi, diususnya ini. Kan diusus besar itu, dia menyerapnya kan air ya kan. Diusus besar kan penyerapan airnya. Nah, kalau diserapnya itu kurang ada airnya, jadi dikeluarkannya susah. Nah, ini namanya sembelit. Disebabkan oleh gangguan pada usus besar. Ini ditulis dulu ya. Jadi, kalau ususnya normal itu, dia saat diserap airnya bisa keluar. Ini, PSS-nya. Nah, tapi kalau sembelit atau konstipasi, nah dia tidak mengandung air kan. Diserapnya susah. Kemudian mengeluarkannya juga susah. Ini namanya sembelit. Biasanya, nanti kalian kalau makan makanannya itu buah-buahan, sayur-sayuran, itu mengandung banyak serat ya. Nanti, biar tidak sakit sembelit. Sampun, usus. Sudah? Mas Gusti sudah? Mbak Air, Mbak Zahra? Belum, usus. Belum, usus. Jadi, ini namanya sembelit atau biasanya disebut juga konstipasi ya. Konstipasi ini sakit sembelit. Susah buang air besar. Terus, gambarnya juga digambar terus. Enggak usah digambar, enggak apa-apa. Yang penting kalian tahu kalau ini sakitnya itu karena gangguan pada usus ya. Lebih tepatnya di usus besar. Karena pola makan yang tidak teratur atau kurang makan-makanan yang berserat. Sedat. Sudah? Mas Gusti? Gimana mas Gusti? Sudah? Belum, us. Sudah, us. Sudah, us? Sudah. Sudah, us. Sudah. Sudah, os. Siapa yang belum? Mas Ezar sudah, mas Ezar. Mas Ezar sudah? Mas Leksa, sudah? Jauh Oke, Mas Gusti sudah ya? Jauh Oke, saya lanjutkan Nah, kemudian sakit gangguan penyernaan berikutnya adalah tipus Ini penyakitan peradangan pada usus halus Jadi usus halusnya mengalami peradangan Kejala orang sakit tipus itu badannya lemes, perutnya mual Kemudian tekanan darahnya tinggi dan diare Biasanya demam juga ya, demam yang naik turun Nah, ini disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang tidak bersih Mengandung bakteri, kuman Ini namanya sakit tipus, tipus Bisa ditulis dulu Jadi tipus ini disebabkan oleh bakteri Namanya bakteri Salmonella tipi Makanya disebut tipus Tipus ini bisa menular Kalau makanannya itu yang dikonsumsi itu sama Mengandung bakteri Salmonella tadi Nah, jadi kalau makanannya itu Dimakan sama-sama Nah, bisa orang yang makan makanan itu bisa sakit tipus Bisa juga mengalami minuman, air minum yang tidak bersih Mengandung bakteri itu Salmonella tipi Jadi bisa sakit tipus ya Terima kasih telah menonton! Sampun us Sudah? Sudah Sudah Oke, sudah lanjutkan Agar tidak mengalami gangguan centernya Dibus Belum tipus Aduh, 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 belum Gimana ini? Ya, ya Diterus Mas Kesti Sudah Sampai mana? Mas Kesti Saya sebutkan itu lo Sudah Sudah Sebutkan Mana sebutkan? Gak ada tulisan sebutkan Disebabkan Disebutkan disebutkan disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang tidak bersih sudah sudah mas Gusti agar kalian kita semua tidak mengalami gangguan organ pencernaan ada cara memelihara kesehatan organ pencernaan yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan karena kadang kita lupa setelah memegang sesuatu mungkin di benda tersebut ada bakteri, kalau kita langsung makan tanpa cuci tangan makanan itu bisa mengandung bakteri yang ada di benda tadi yang kita pegang jadi sebelum makan harus cuci tangan dulu kemudian menjaga kebersihan makanan bisa dengan cara menutup makanan dan minuman agar tidak dihinggapi lalat jadi di meja makan kalian ditutup menggunakan tubung saji seperti itu ya nah minum-minumannya yang digelas itu dikasih tutup juga kemudian kalau makan buah buahnya dicuci dulu kayurnya juga dicuci dulu sebelum dimasak dimana mas siapa us itu ditulis gak iya ditulis itu us ditulis ditulis yang iya ditulis semuanya ditulis semuanya nah yang ketiga itu bisa dengan cara menjaga kebersihan gigi menggosok gigi akan menghilangkan sisa makanan yang menempel pada gigi dan menjaga agar gigi tetap sehat ditulis yang huruf tebal aja ya penjelasannya gak usah ditulis jadi ditulis memelihara kesehatan organ pencernaan yang pertama mencuci tangan sebelum makan yang kedua menjaga kebersihan makanan yang ketiga menjaga kebersihan gigi oke ditulis tiga cara memelihara kesehatan organ pencernaan ditulis semuanya ditulis yang huruf tebal saja ditulis yang huruf tebal aja mencuci tangan yang bawah gak usah ditulis yang tebal doang makan iya yang tebal doang yang tebal aja yang tebal aja mencuci tangan sebelum makan menjaga kebersihan makanan sama menjaga kebersihan gigi salam salam us sudah mas rafif sudah mas rafif sudah menulisnya Sudah Gimana yang lainnya sudah Oke ditulis tiga ya Cara memelihara kesehatan dan pencernaan Setelah ini Ustazah tampilkan Untuk latihan Tugas tipa hari ini Ada lima soal Bisa kalian tulis setelah ini ya Sebelum menulis latihan soal Sebelum menulis tugas Coba Kita Review dulu Review dulu Apa saja yang kita pelajari hari ini Memelihara kesehatan organ Pencernaan Belum Belum selesai Dikit loh itu mas Riff Iya Cuma tiga poin aja yang tebal Sudah Oke Gangguan organ pencernaan Tadi kalian sudah belajar ini ya Sekarang gangguan organ pencernaan Yang ada di mulut Tadi ada apa saja ya Sakit gigi dan sariawan Iya betul sekali mas Jafa Sakit gigi dan sariawan Kalau sariawan itu disebabkan Karena apa Kurangnya vitamin C Kurangnya vitamin C Vitamin C Iya betul Kalau sakit gigi Tadi Kenapa Giginya berlubang Karena apa Sisa makanannya ada yang menempel di gigi Kemudian ada bakarinya ya Lalu ada sakit lambung Atau biasa disebut dengan sakit emah Kenapa kok bisa sakit emah Karena makannya tidak teratur Kemudian dinding lambungnya Terjadi gesekan Jadi ada luka di lambung Nah itu namanya sakit lambung Atau emah Kemudian kalau Makan makanan yang kotor atau tidak Sehatnya ada bakterinya Terus ke kamar mandi Buat air besar terus Itu namanya sakit apa Diare 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 Kemudian ada sakit lagi Kalau makanannya itu ada bakterinya Kejalannya demam Kemudian mual muntah Sekarang kalian tulis dulu ini Tugas IPA hari ini Ditulis judulnya ya Tugas IPA Selasa 14 September 2021 Penyakit radang pada lidah dan rongga mulut Yang disebabkan karena kurang mengonsumsi Vitamin C adalah Titik-titik Kemudian nomor dua Sebutkan tiga Cara memelihara organ pencernaan Nomor tiga Diare adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Us belum, Us Us, saya hilang Us belum Us belum, Usnya keluar Iya Maaf, dia tadi terputus Sebentar, saya share lagi Untuk soal Us Mau muncul ya? Udah muncul belum? Sudah, Us Tapi, Jih, Us Ada gambarnya Belum ada gambarnya Coba ditunggu dulu Sudah ada ya? Oke, tulis dulu ya Soal yang keempat itu Ketika akan makan, kita diharuskan Untuk mencuci tangan terlebih dahulu Karena mencuci tangan dapat menghilangkan kotoran yang Titik-titik sehingga titik-titik Udah belum belum us ya ya tadi ustadah lihat akhirnya jadi tadi sudah ustadah berlaskan ya harus mencuci tangan sebelum makan ya agar kotoran yang menempel di tangan ya karena kita tadi kan memegang sesuatu ya kan memegang benda-benda nah kalau bendanya itu kotor kemudian bakterinya menempel pada tangan sehingga bakterinya tadi kita makan nah jadi nanti bisa sakit selamat menikmati 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 Nah, mulai dari sekarang, portfolio yang sudah kalian kerjakan ya, mulai dari tema 2 sampai tema 3, nah, itu kalian kumpulkan, ya, kumpulkan, dicek lagi, mungkin ada yang kurang atau masih ditulis di buku tulis, bisa disalin di kertas yang sudah Ustadzah kirim filenya ya. Nah, kalau sudah ada jadwalnya, nanti Ustadzah informasikan lagi untuk dikumpulkan ke sekolah. Oke, sudah semua? Sudah. Belum. Sudah selesai menulisnya? Mbak Salmerlum, oke. Sudah, Ustadzah. Sudah. Yang lainnya? Sudah. Sudah. Oke. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya adalah review IPS, ya, pembangunan sosial. Sudah terlihat di layar kalian, ya. Pembangunan sosial, tema 3, sub-tema 3, yang ada IPS, ya. Nah, coba sekarang ada perakapan Lani dan Dayu. Ustadzah mau minta tolong untuk dibacakan, yang jadi Lani, Mbak Zahra. Mbak Zahra yang jadi Lani, kemudian yang jadi Dayu. Siapa ya? Yang jadi Dayu, Mbak Gendis. Yang jadi Lani, Mbak Zahra. Yang jadi Dayu, Mbak Gendis. Coba Mbak Zahra dulu. Halaman serapa, Ustadzah? Ini halaman... Sub-tema 3. Oh, Mbak Zahra dipanggil mamanya. Oke. Jadi diganti untuk yang jadi Lani, Mbak Almira dan Mbak Almira. Ada Mbak Almira. Halaman 95. Yang jadi Lani, Mbak Almira, ya. Ada Mbak Almira di sini. Ada, Us. Halo, Mbak Almira. Dengan suara Ustadzah, Mbak Almira. Benar, Us. Oke. Mbak Almira, jadi Lani, ya. Dayu-nya Mbak Gendis. Aku sudah memberitahu Ayah dan Ibuku tentang membeli produk buah lokal. Lalu bagaimana pendapat mereka, Lan? Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal. Apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Oke, terima kasih, Mbak Gendis sama Mbak Almira. Nah, dari percakapan Lani dan Dayu ini, dia menceritakan si Lani, ya. Orang tuanya itu setuju. Kalau membeli produk dalam negeri. Kenapa? Karena itu bisa juga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Kalau kita membeli buah-buahan lokal, ya, buah-buahan yang dalam negeri, nah, itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembangunan sosial. Arti dari pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, tujuan pembangunan sosial itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya ada bacaan, ya, contoh pembangunan sosial ekonomi yang ada di halaman 95. Nanti bisa kalian baca, ya. Perempuan Petani Pemakai Air, halaman 95 sampai 96. Nanti bisa dibaca setelah pembelajaran, ya. Nah, ini sudah usah dah rangkum, ya. Isi dari bacaan itu adalah... Ini, pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Jadi, organisasi P3A itu adalah perkumpulan petani pemakai air. Bisa kalian buka di halaman 95, ya. Nah, jadi, perkumpulan petani pemakai air ini bisa disebut dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi itu dilakukan oleh petani sendiri berdasarkan... dan kebutuhan, serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Kalau artinya irigasi, apa sih irigasi itu? Apa irigasi? Halo? Dengar suara ustada. Ustada, Ustada, Ustada. Putus-putus ya, suaranya ya? Iya, Ustada. Enggak, enggak dengar suara ustada. Mbak Jendur. Ustada, Ustada. Ada yang tahu di sini artinya irigasi itu apa? Irigasi. Apa sih artinya? Pengairan. Artinya irigasi? Pengairan. Irigasi itu pengairan. Ya, betul. Mas... Jadi, irigasi itu pengairan ya. Nah, ada organisasi... ...cara perlahan dan bertahap. Dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan. Para anggotanya. Kemudian, organisasi ini itu boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan, dari bantuan orang maya. Kemudian, organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar. Untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Organisasi ini menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Nah, tujuan adanya organisasi ini adalah untuk menampung masalah dan aspirasi atau pendapat petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok. Nah, kemudian ada bacaan lagi yang ada di halaman... Di halaman... Tentang sanggar tarik. Coba dibuka halaman selanjutnya. Ada bacaan tentang sanggar tarik. Halaman berapa ya? Oh, segera ini kita sempurna. Oh, ini halaman seratus. Halaman seratus, coba dibuka. Suaranya kita sempurna. Coba dibuka halaman seratus. Tentang sanggar tarik itu merupakan sebuah organisasi suaranya. Tentang sanggar tarik. Tentang sanggar tarik itu merupakan sebuah organisasi suaranya. Sama mebor. Oke. Ada di halaman seratus ya, di buku tema tiga, ada tentang sanggar tarik. Nah, sanggar tarik ini adalah sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadai kreativitas seni warga masyarakat. Khususnya dalam hal seni tarik. Nah, di sini lah itu tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Nah, ada namanya sanggar tarik Kambang Tigaun. Nah, ini adalah sanggar tarik yang ada di Kalimantan Selatan. Sanggar tarik ini memiliki misi atau tujuan untuk menumbuhkan dan memutuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan. Jadi, sanggar tarik ini juga termasuk contoh sebuah pembangunan sosial budaya yang berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Portofolio IPS, sebentar ya. Sudah terlihat di layar kalian. Jadi, untuk portofolio IPS-nya nanti kalian membaca teks bacaan yang ada di halaman 95 dan 96 yang tadi judulnya perkumpulan petani pemakai air. Kemudian, kalau sudah dibaca, kalian jawab ini. Kalian identifikasi, ya, bacaan tadi apa saja manfaat adanya P3A bagi para petani dan masyarakat. Sebutkan dua. Kemudian, menurut pendapatmu, hal-hal apa saja yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya. Terserah ya. Ini pembangunan contohnya terserah apa saja manfaatnya apa untuk masyarakat. Kemudian, yang ketiga adalah kalian mencari contoh organisasi yang merupakan perwujudan pembangunan sosial budaya yang ada di daerah kalian. Nah, kalian jelaskan secara singkat apa arti organisasi itu, apa manfaatnya bagi anggotanya dan bagi masyarakat setempat. Bisa kalian cari tahu di media internet, bisa juga dari koran, ya. Kemudian, bisa juga untuk bertanya kepada ayah bundanya atau saudara kalian yang tahu apa sih organisasi yang ada di daerah kalian atau di daerah lain juga enggak apa-apa, ya. Organisasi tentang pembangunan sosial budaya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk portfolio IPS. Ya, gimana Mas Ripki? Pengumpulannya terakhir hari Kamis, ya. Pengumpulannya terakhir hari Kamis. Untuk portfolio IPS. Apa? Poluama. Udah mau nanti malam. Terakhirnya nanti malam gimana? Jumlah 8, Jumlah 8, Jumlah 8, Jumlah 8, Jumlah 8. Jumlah 8, Jumlah 8, Jumlah 8. Selamat, Jumlah 8. Oke, hari Kamis, ya. Terakhir pengumpulannya hari Kamis berarti harus sudah di-print, ya. Berarti karena ada jangka waktunya, berarti di-print dulu. Kemudian kalian tulis, ya. Ini manfaatnya yang di P3A. Kemudian manfaat pembangunan sosial budaya. Gimana Mas Hanif? Ada pertanyaan? Us, itu di-share di group, nggak Us? Iya, nanti Ustazah share untuk file-nya portfolio IPS, ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, setelah ini pembelajaran PAI sama Us Ismi, ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Tertib ibadahnya patuh kepada ayah dan bunda. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti biar bisa fokus. Mbak Salma, tugasnya ditunggu Ustazah, ya. Sudah tak kirim Ustazah. Baik. Baik, anak-anak Ustazah siap dulu untuk review materi hari ini. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Tunggu. Protokonya bisa dinonaktifkan dulu, ya, nak, ya. Sambungkan laptopnya dulu Dengan materi Baik, anak-anak Setelah buka dulu Pembelajaran PAI Untuk hari ini Silahkan dinyalakan Mikrofonnya untuk bisa Menjawab salam dari Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Anak-anak usaha kelas 5A Baik, anak-anak Sebelum kita belajar Review materi Untuk persiapan PTS Minggu depan Dua minggu lagi ya Kita berdoa terlebih dahulu Dengan dipimpin oleh salah satu teman kalian Ustazah minta tolong Untuk Mas Jawa Silahkan memimpin doa Belajar Untuk teman-temannya semua ya Mas Jawa Siap berdoa Siap berdoa Siap berdoa Siap berdoa Sinun Bera YouTubers Bismillahirrahmanirrahim 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 Sampai jumpa. Semoga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang kalian pelajari pagi hari ini bersama Ustazah Dita, Ustizmi, sampai dengan selesai nanti mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan dari Allah. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan buku kecil PAI dan alat tulisnya dipersiapkan. Untuk yang mikrofonnya masih aktif, boleh dinonaktifkan ya. Oke, mikrofonnya silakan dinonaktifkan. Mbak Geta, wajahnya, nah gitu ya. Mbak Air, masih aktif. Oke, nah Ustazah sudah share latihan soal hari ini. Buku kalian disiapkan ya. Jadi, untuk hari ini kita akan mengerjakan soal bersama-sama tanpa menulis soalnya. Ustazah ulangi. Nah, soal yang Ustazah tampakkan di HP kalian tidak perlu ditulis. Jadi, langsung tulis jawabannya. Berarti langsung jawabannya ya, Ustazah. Betul sekali, langsung jawabannya ya. Ya, Ustazah. Bentar. Ini soalnya sudah jelas belum di... Jelas. Kalian. Jelas. Kesarkan lagi ya. Dikit-dikit. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa hari dan tanggal ditulis paling atas. Selasa 14 September 2021. Nah, jika sudah selesai menulis hari dan tanggal, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai dengan 20 tanpa menulis soalnya. Jadi, langsung ditulis jawabannya saja. Bisa dimulai sekarang dengan baca bismillah sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, kita akan bahas satu persatu. Ustazah ini soalnya sampai berapa? Sampai 20. Tapi tidak usah ditulis. Jawabannya saja ya. Ustazah, nanti dikirim di grup. Iya, nanti untuk soalnya ini Ustazah kirim di grup WA. Nanti untuk belajar di rumah bisa ya. Sama kuncinya, nanti Ustazah juga tulis di bawahnya. Sekarang itu soal saja, tanpa kunci ya. Biar kalian benar-benar belajar. Kalau ada soal yang kurang jelas, boleh ditanyakan nanti ya. 1 sampai 5, silakan dijawab dulu. Sampai jumpa. 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 Pus yang nomor 6 Tidak kelihatan Pus Ya sebentar ya nak ya Ustazah carikan charger untuk laptopnya Baterainya mau habis Ada yang mau tanya? Nomor 6 gak kelihatan Ustazah Berarti 1 sampai 5 sudah semua? Sudah Ustazah carikan energi dulu ya Sekarang nomor 6 Sampai dengan nomor 10 Sudah kelihatan ya Oke 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 Terima kasih. 1-5 Ini dengan Mas siapa ini? Mas Raffi Mas Raffi Sebentar ya nak ya Biar Mas Raffi Gini kerjakan nomor 6 Sampai 9 dulu Biar teman-temannya Juga bisa Nanti PPT nya itu Dikirim ke Nanti Latihan soal ini Ustazah kirim ke WA Ayah Bunda kalian Beserta kunci jawabannya Tapi sekarang Kita belajar bersama Kerjakan dulu Soal ini Tanpa menulis soalnya Jadi langsung tulis Jawabannya saja Mas Raffi Ini Modiknya Dimuang aktifkan Mas Raffi Mas Raffi Mas Raffi Kerjakan nomor 6 Sampai 9 dulu ya Oh tidak Jadi Ustazah Untuk nomor 6 Sampai 9 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 untuk nomor sembilan itu boleh ditulis menggunakan huruf abjad nak tidak harus menggunakan Arab ya jadi lanjutan dari ayat surah atin hilang bentar ya sinyalnya soalnya hilang ya anak ya dari layar kalian coba Mbak Gendis diaktifkan mikrofonnya soalnya tampak lagi enggak di layar HP Mbak Gendis enggak us enggak kelihatan sebentar ya ustadah share lagi sinyalnya turun naik selamat menikmati mas Rifki kenapa mas Rifki dinonaktifkan saja ya nak ya sambil nunggu ini proses ustadah share lagi sinyalnya menghilang dikasih 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 selamat menikmati selamat menikmati belum muncul belum muncul oke ustadah gabung melalui hp satunya ya ditunggu dulu ini ustadah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Ini agak kecil, nak, karena lewat teks sinyalnya enggak sambung-sambung. Bisa terima kasih. Terima kasih. Bisa jelas enggak? Bisa. Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Soalnya. Soalnya tidak ditulis. langsung. jawaban. terima kasih. 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 Ada yang sudah selesai? Belum Nanti kita bahas bersama Belum Masih nomor 17 Aku sudah Ya yang sudah Nunggu temannya dulu ya Terima kasih Mas Rifki Mikrofonnya Mas Rifki Dinonaktifkan saja ya Oh sudah Alhamdulillah Sampai temannya selesai semuanya Nanti kita bahas Sampai jumpa Sampai jumpa Baik, anak-anak Selesai 95 Jadi surah Atin Terdiri dari 8 ayat Berada di urutan ke 95 Di dalam Al-Quran Nomor 2 Ustada langsung tunjuk namanya ya Mbak Sabita Kata Atin Kata Atin Kata Atin Artinya apa? Buatim Buatim Pinter Mbak Sabita Terima kasih Ustada kemas Izan Nomor 3 Surah Di Kota Mekah Betul Nomor 4 Mbak Zahra Mbak Zahra Mbak Zahra masih ada Nggak ingin? Ada Ustada Nomor 4 Apa jawabannya nak? Nomor 4 Ustada Makiah Ustada Makiah Pinter Temannya Kalau ada yang kurang betul Boleh dibetulkan ya Nomor 5 Mbak Gendis Ayat 2 Ayat 2 Pinter Nomor 6 Mas Bil Saya Ust Iya Mas Bil Nomor 6 Jawabannya apa Mas Bil Mas Bil Nggak? Ini ya? Nggak? Suara Ustada Nggak jelas? Nggak jelas Nggak jelas Nggak jelas Nggak jelas Nggak jelas Sehat Sehat ke 7 Pinter Betul Nomor 7 Sekarang Ustada Ke temannya yang lain Mbak Wawa Mbak Wawa Mbak Wawa Mbak Wawa Ada nak Mbak Wawa Nggak jelas Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Sair Berikutnya Mbak Akilah Nomor 8 Mbak Akilah Baik Nggak ada respon Ustada Ke Mas Ezar Mas Ezar Nomor 8 Mas Ezar Ya Us Nomor 8 Nomor 8 Jawabannya Apa? Mi Buah Dan Buah Zaitun Ayat ke 1 Us Oke Pinter 9 Mbak Salma Jawabannya Apa Mbak Salma? Mbak Salma Baik Kita lewati Sekarang Ustada Ke Mas Rafif Mas Rafif Nomor 9 Apa jawabannya? Mas Rafif Ya Us Nomor 9 Jawabannya Apa? Jawabannya Jawabannya Apa itu namanya Us? Jawabannya Gak kelihatan Gak jelas Us Baik Ustada Bacakan La Kode Kholak Kona Insana Fii Ahsani Titik Titik Lanjutannya Pak Wim Baik Rafif Nomor 10 Ustada Coba Ke Mas Leksa Mas Leksa Nomor 10 Jawabannya Apa Nomor 10 Nomor 10 Nomor 10 Ust Iya Alay Betul Betul Alay Saul Baik Sekarang Untuk nomor 11 Sampai 20 Ustada yang menjawab Kalian Cek Jawabannya Ya 11 Manusia Akan Dikembalikan Ke tempat Serendah-rendahnya Kecuali Orang Yang Beriman Dan Beramal Soli Kalau Yang Betul Boleh Dibetulkan Nanti Nomor 12 Di antara Adab Membaca Al-Quran Yaitu Membacanya Dengan Tartil Jawabannya Tartil 13 Allah Adalah Hakim Yang Paling Adil Manusia Akan Mendapat Balasan Sesuai Dengan Amal Yang Dia Kerjakan Amal Ya 14 Orang Yang Rajin Membaca Al-Quran Akan Mendapat Pahala 10 Kebaikan Pada Setiap Hurufnya Jawabannya 10 Kebaikan 15 Al-Quran Adalah Mujizat Terbesar Dari Nabi Mujizat 14 Pahala Selamat Juga Kebaikan Sudah 15 Nabi Muhammad 16 Iwhar Iyalah Nun Sukun Atau Tan Win Jawabannya Nun Sukun Atau Tan Win 17 Iyalah Iduhom Bi Gunah Iyalah Nun Sukun Atau Tan Win Bertemu Salah Satu Huruf Jawabannya Ya Nun Nim Wow Jawabannya Itu ya 18 Iduhom Bilah Gunah Iyalah Nun Sukun Atau Tan Win Bertemu Salah Satu Huruf Lam Dan Ro Jawabannya Nanti Ustada Share Lagi Ke Gru BA Ya Bunda Beserta Kuncinya 19 Iklat Iyalah Nun Sukun Atau Tan Win Berkenan Mas Rifki Dinonaktifkan Aja Ya Mas Rifki Ustada Ulang Ustada Nomor 16 Apa 16 Nun Sukun Atau Tan Win Baik Sekarang Kita Ke 19 Iklat Iyalah Nun Sukun Atau Tan Win Bertemu Satu Huruf Yaitu Ba Nomor 19 Jawabannya Ba Terakhir 20 Ikhva Hakiki Iyalah Nun Sukun Atau Tan Win Bertemu Salah Satu Huruf 15 Yaitu Ta 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 Sa Ta Sa Jim Baik Kanana Sudah Selesai Nanti Nanti Untuk Soal Dan Kunci Jawaban Setelah Ini Ustada Kirim Di Grup WA Ayah Bunda Kalau Kalian Sudah Selesai Mengerjakan Nomor 1 Sampai 20 Silahkan Difoto Dikirim PWA Hus' Ismi Baik Pembelajaran Hari Ini Mas Izan Ya Dipimpin Doa Untuk Mengakhiri Pembelajaran PAI Hari Ini Cukup Dengan Alhamdulillah Saja Berkongas Silahkan Mas Izan Ya Alhamdulillah Ibrahim Kalau Memimpin Teman-teman Mari kita Tutup Pembelajaran Hari Ini Dengan Baca Kambala Bersama Coba Diulang Mas Izan Mari kita Tutup Pembelajaran Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama Wahid Isnen Salasa Alhamdulillah Baik Anak-anak Pembelajaran Kita Sudah Selesai Semoga Sedikit Yang kita Pelajari Hari Ini Membawa Manfaat Dan Keberkahan Untuk Ilmu Kalian Amin Ya Rambal Amin Istada Akhiri Mikrofonnya Boleh Diaktifkan Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Beristirahat Tadi yang nomor 20 Apa Saus Sa Jim Oke Makasih Dadah Lilih grup ya Ya Dadah Ulasan keluar Grup Amin Un By Terima kasih.